Kemudian dari perjadian itu, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu tablet. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir pada kegiatan RIS yang hari ini, pekan-pekan media kami menyampaikan pengungkapan kasus yang ditanami oleh jadjaran kami, khususnya di Polsek Sagalah Herans, sesuai dengan akurat komisi Novo 19 bulan November, tanggal khususnya tanggal 26 November 2022. Ada pun kejadiannya yaitu pelaku menyelina masuk ke sekolah negeri LELES 3 ya, yang ada di Sekolah Herans. Nah, kemudian yang bersangkutan pada tanggal 23 dan tanggal 24, sejarah bertahap menampil barang bukti. Nah, karena mungkin dilihat situasi di sekolah dalam keadaan sesang, dan peruangan penyimpanan barang bukti berupa tablet Mito ini tidak terkunci, mereka masuk ke ruangan tempat dan mengampil beberapa kali, yaitu yang pertama di hari Rabu, tanggal 23, dan yang kedua hari Kamis, tanggal 24, dan baru diketahui oleh pihak sekolah, hari Sabtu, tanggal 26, sekitar pukul 13.00, dan kemudian pihak sekolah melaporkan ke Polsek Sagalah Herans, kita kukul 14.00. Sehingga kemudian jajaran Polsek Sagalah Herans, Pak Kapolsek bersama Uni Rescrimnya, segera melakukan aulah TKP di sekolah Ketuk, dan melakukan patroli siber, dan berhasil menemukan ada akun yang menjual salah satu unit tablet Mito dengan nomor ini yang sama dengan yang hilang. Nah, kemudian baru diketahui ternyata benar, bahwa publika putar putar lah yang mengambil barang-barang yang hilang. Jadi, kejadiannya, tempat kejadiannya yaitu di SD Negeri Leles 3, yang beralamat di Kampung Leles, RT 05-02, Desa Leles, Kecamatan Sagalah Heran, Kabupaten Subang. Untuk kejadiannya, kita lakukan tanggal 23 dan 24 November 2022. Yang kemudian baru diketahui pihak sekolah, sekitar tanggal 26 November 2022, hari 1, pukul 13.00, dan melaporkan ke Polsek pada pukul 14.00-nya. Kemudian, dari perjadian itu, barang putih yang berhasil diamankan, yaitu tablet Mito T8 warna putih sebanyak 12 unit, kemudian dus tablet Mito T8 warna merah sebanyak 12 unit. Kalau di uangkan, total kerugian ini menilai kurang lebih 24 juta rupiah.